Oke bro, ini sesi kedua ya Sorry sebelumnya Video keduanya agak lama Soalnya kemaren lagi Agak lumayan sibuk Oke, kemaren kita udah belajar 12 bar blues Sekarang ini Scale bluesnya ya Mungkin lo juga udah pada Banyak yang tau scale blues kayak gimana Cuman gue lebih baik gue ulangin lagi aja Biar gak banyak Lompat-lompat Scale blues itu, kemaren kita main dari A kan ya? Hmm Do nya di A cuman Ntar kalo lo mau main do nya di G Atau di F Atau apa sebagainya itu Kita tinggal geser aja misalnya Sekarang kan A Ini kan A ya Tapi kalo lo main di G Tinggal geser aja Berarti G nya disini Oke Kayak gitu ya Temen gue lanjutin yang kemaren aja ya Kita main di Nada dasar A A dominan 7 Hmm, itu do nya di A ya Satu nya di A Oke Jadi scale nya itu seperti ini Oke Oke Jadi scale blues itu Itu Dia sama seperti Pentatonix scale Cuman dia ditambahin Nada blue note Blue note nya itu ya ini Jadi Kalo pentatonix biasa kan seperti ini kan Bedanya dia cuman Nada ini ya Sebenernya kalo lo bener bener mau main blues Yang bikin blues nya berasa itu ya disini ya nih Jadi sekalian tips Hmm, jadi Kita juga harus hafalin ya Jadi buat kalian yang udah tau Scale pentatonix atau blues scale gitu Lo harus hafalin Pernadanya ya Macam ini A Ini C D Dis E G A C D Berarti dis nya disini Jadi setiap senar nya lo udah tau gitu ya Kayak tau jadi Seperti itu Seperti itu Nah jadi ntar Nggak kita tepaku sama satu wilayah sini Jadi ini text Jadi wajib banget diafalin per 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 posisi nya maksudnya Jadi Ya Pelan pelan nya yang penting tau Apa maksudnya Yang kita tekan itu Nadanya di apa gitu Kayak gini di A Nah ini tips nya sih Tips nya sih Jadi kebanyakan kita main Blues Blue scale itu kebanyakan Kita tepaku sama scale yang ada Jadi Lama lama kita mainnya jadi agak Jadi seperti ini kan Ya Jadi kalo lo improve blues Pasti gini Selalu seperti ini gitu Kita bisa pake disininya Blue Blue note nya Blue note yang ada di senar 3 nya Ini gua Kayaknya gua zoomin dikit ya Ini blue note yang di senar 3 jadi Nah ini tips Tips Untuk sesi keduanya ya Jadi Untuk Nggak ngeboringin kita main Scale blues ini Jadi Jadi Di senar 3 nya kita main Ini contoh contohnya misalnya gini Jadi Untuk pembahasan di sesi kedua ini Sesi kedua Kayaknya gua nggak usah ngebahas tentang Scale blues Lo udah pada tau lah Semualah scale blues kayak gimana Cuman Intinya di sesi dua ini Ininya Blue note disini yang jarang banget Untuk temen-temen yang baru pemula atau dasar Ketahui gitu Atau digunakan Dan ini penting banget sih Buat nambahin kita biar nggak boring Main scale blues Mainnya gitu-gitu doang Jadi Jadi bener-bener Kita latih dulu Untuk Blue note di senar 3 nya ya Jadi di disc nya ya Jadi misalkan Nah setengah nya disini Ininya sih yang bener-bener lopatinin dulu Jadi misalnya kayak kita ngejam Ehm Kayak gini ya Gua kasih backing track ya Backing track blues Biar temen-temen mungkin lebih Lebih nangkepnya lebih Asoy gitu Ini gua 12 bar backing track Di A ya Jadi bener-bener dipatenin di ininya dulu aja Untuk sesi kedua ini Jadi Gereke Mening Gereke 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 Ketika kita suka ngelewatin, kita fokusin Biasa sering banget kita lewatin blue note-nya itu di senar tiga-nya ya Ini biasa banget kita gini, cuman bisa mungkin untuk sesi dua ini kita latihnya Ini kan sama aja Terima kasih telah menonton Jadi intinya itu bener-bener di fokusin di blue note nada sininya nih Jadi setiap improv sebisa mungkin kita gunain blue note Oke Mungkin sesi dua gue bagiin ini dulu, ntar sesi selanjutnya gue akan bahas yang lebih mendalam lagi Sekian dulu sesi dua Oke, terima kasih Sampai jumpa di video ini